selamat menikmati yang menghampiri kita aku penasaran monster seperti apa yang akan kita hadapi tidak ada apa-apa sejauh ini masih aman everybody tinggal naik ke atas oke tenang guys Godzilla oh my god ternyata monster yang sedang menunggu kita adalah monster Godzilla raksasa guys wah gede banget wow amazing ya oke kabur dulu guys kabur dulu ya sabar 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 kita kabur dulu kabur dulu cepet 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 everybody oh dia gede banget gila waduh guys gimana caranya ya kita ya aku jujur aja gak pakai skin Boboiboy yang lain karena aku kira tadi musuhnya gak begitu kuat ya jadi aku gak bisa berubah jadi Boboiboy api air dan lain-lain gak bisa guys ini Boboiboy biasa ini aku pakai gimana caranya kita menang lawan Boboiboy biasa oh no 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 dia mulai mengeluarkan napas atomnya yang sangat kuat itu yang berarti kita harus bersembunyi bukan bersembunyi juga sih kabur lebih tepatnya oke kita kabur guys kita akan langsung saja ke garis finish semoga saja dia tidak sempat meng aduh gede banget sih badannya aduh ngikutin pula dia bagaimana nih guys apa ini bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertarungan ini ya terlalu mengerikan ini dia oke udah sempat sih ku yakin udah sempat sih oke please please jangan tembak jangan tembak jangan 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 tembak please 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 aduh percuma guys kalau sudah kayak gini keadaannya mau bagaimana lagi gak bisa lagi berbuat apa-apa ya ini auto kalah sudah ini udah pasti kalah sih ini gak mungkin menang ya kita hanya akan pasrah saja menerima takdir yang ada karena ini mustahil bisa menang mustahil guys sangat sangat mustahil sekali jadi ya pasrah saja ini kita biarkan diri kita meninggo ya biar kita ditembak guys oh oh my god kita diselamatkan god eh apa ini king kong king kong oh oh dapet skin king kong guys oh oh my god wow oh keren banget wow 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 amazing guys ayo kita coba oh keren pake senjata king kongnya guys wuh wuh aduh udah kena udah kena ini pertarungan Godzilla versus versus kong ini wow kita pake king kong ya pribadi skin baru guys walaupun aku punya skin ultraman dan lain-lain tapi ini king kong ini baru aja aku punya ya jadi ini GG ini punya senjata kapak lagi dia emang king kong pake kapak ya kok gak kena-kena dari tadi lho aku ngelemper-lemper lho mengayunkan pedang kok tidak kena-kena ah mati kau maju kau maju kau ah 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 sekali lagi bro sekali lagi aduh sabar 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 oh tidak semudah itu bro tidak semudah itu saatnya kita bas media guys kita kalahkan si Godzilla ini menggunakan kekuatan king kong ah waduh gak mati dong oh gila itu kekuatan penuh sudah itu ya tapi dia gak mati dong oke oh dibalas oh gak mampan gak mampan ketangkis lagi aduh ketangkis aduh guys oh no no waduh kak map rahasia map rahasia ayo map rahasia dong please 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 oh oh dapat map rahasia kita guys ya kita akan langsung mencoba oke aku sudah masuk di map rahasia stable guys dan seperti yang kalian lihat disini kita ada di aduh aduh ntar kita naikin kursi nah oke kita ada di apa ini namanya guys ini map ini ya map di kota ya kota mati ini namanya gak ada orang soalnya disini dan 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 kemana kita kita kemana kita kemana aduh aduh gatal rambutku gatal oke kita akan ber kemana kita dulu kita ya kita cari monsternya dan keliatan belum ya kayaknya kita harus berjalan-jalan dulu gak ada apa-apa guys gak ada kolosal titan by the way kemarin kita baru melawan bukan kemarin juga sih ya di video sebelumnya kita baru saja melawan monster bola mata raksasa ya berhasil kita kalahkan juga sih pakai skin bobo boy tapi ini pertama-tama aku akan pakai skin biasa dulu nanti kita pakai skin bobo boynya karena aku pengen tahu dulu monsternya seperti apa nanti di akhir baru kita pakai skin gak ada monster guys kosong kota ini kosong ya oh apa itu nyala ya hah what meteor meteor jatuh ke bumi guys ada meteor loh wah 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 gila wah meninggal oh gak mati kita gak mati ya kita gak mati guys oke 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 semua kota terbakar guys kena meteor kenapa ini kiamat kak apakah ini kiamat oh 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 what the apa itu kalian lihat di kobaran api ternyata itu bukan meteor guys apa monster Godzilla gila Godzilla what what Godzilla loh ini loh Godzilla tuh tinggalnya di mana oh ngapain dia ngapain ini mengamuk dia guys dia mengamuk ternyata monster yang harus kita lawan di map rahasia kali ini adalah Godzilla turun dari langit guys oh 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 napas atom dia pakai napas atom ya Godzilla ya oh my god oh my god kita akan melawan Godzilla tapi kita nanti aja ya kita lawannya kita akan bermain-main dulu pakai skin boboboy biasa eh boboboy pakai skin stumble guys biasa nanti di akhir baru kita kalahkan dia menggunakan skin boboboy jadi santai saja dulu ya by the way Godzilla ini Godzilla ini musuhnya siapa ya King Kong ya King Kong ya musuhnya ya ya kalau udah salah ya Godzilla versus Kong kalau kalian pernah nonton filmnya dan ini raksasa guys ya kayak dinosaurus Godzilla ini oh dia menghancurkan gedung yang ada di sana di tendangnya aja ya wah sangar kali dia belum melihat kita kayaknya dia belum melihat kita jadi dia belum sadar karena kita masih kecil ya ini stumble guys ukurannya terlalu kecil oh dia meninju lagi dia memukul salah satu bangunan sampai rubuh ya ini anda tahu tujuannya ini pengen menguasai dunia atau menghancurkan kota ini aja ini nggak tahu ya kita kabur dulu oh my god dia menyemburkan atom lagi itu adalah napas atom kekuatan dari Godzilla oh my god keren banget ini ya wow wow seru banget ya aku nggak tahu apakah kita bisa memenangkan ini tapi kita akan coba cari jalan keluar dulu nggak ada guys nggak ada apa-apa di sini ya ehm kemana ya ini seharusnya kita kita seharusnya cari kendaraan supaya bisa keluar dari sini sih oke tidak apa-apa kita matiin aja dulu ya kita kasih mati dulu nggak apa-apa it's okay kita akan ulang lagi dan kita akan kita akan melarikan diri dari kota ini setelah itu baru kita akan melawan dia menggunakan skin Boboiboy epic kita sabar guys ya hahaha oke kita tereliminasi dan ya ini kondisinya kotanya hancur pepohonan juga ya pepohonannya juga terbakar gara-gara ada Godzilla raksasa ini kita akan coba sekali lagi tapi kali ini kita akan mengalahkan dia menggunakan skin Boboiboy aku akan pakai yang kuat-kuat ya semua skinku yang kuat-kuat dan kita akan langsung saja mainkan let's go alright kita kembali lagi ke map Godzilla kalian bisa lihat di sana Godzilla nya sedang menuju kemari by the way kita pakai banyak sekali skin tapi aku pengen pakai skin yang apa dulu ya Glacier ya Glacier kali ya kayaknya kita pakai Glacier dulu ya nggak usah pakai yang paling OP dulu kita pakai yang lemah-lemah dulu guys tapi ini kuat juga sih kita akan menggunakan golem kita dulu oke jadi Glacier ini bisa mengeluarkan golem raksasa kayak gini guys ya kita akan membantai dia pertarungan satu lawan satu let's go sesama raksasa kita ini ayo 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 maju ke maju ke maju ke maju ke maju 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 wow oh bisa ninjo juga dia bisa ninjo oh jago juga dia jago juga dia ah rasakan rasakan oke apakah dia apa-apa dia mau ngapain guys oh hehehe ternyata dia jago berkelahi ya Godzilla nya ya langsung kalah ya oke oke it's okay kita akan pakai skin lain kita akan pakai skin solar aja ya skin solar skin solar ini lumayan OP sih menurutku sih jadi kita akan coba untuk mengalahkannya menggunakan skin solar ini menggunakan cahaya ini apakah dia akan oh nggak akan tidak pengaruh tidak berpengaruh guys terlalu OP ini ya ini terlalu OP sih Godzilla nya ini masih tidak mempansi kita pakai oke kita pakai kekuatan solar tidak mempan lama sekali loh dia loh tidak mempan loh aneh banget loh kita kabur dulu ya kita jaga jarak dulu abis itu kita akan serang dari bawah guys kita akan menyerang dia dari bagian dagunya siapa tahu mempan ya kenapa nih kenapa nih dia mau menyerang kah oke oke suara apa itu guys dia menyerap energi atau apa itu oke kita tembak lagi kita tembak lagi oh mempan guys mempan temundur dia temundur sedikit aja tapi ya kenanya sedikit aja ntar-tar kita akan membahas media dari dekat tidak mempan juga ya tidak mati dia ke mana ini guys tidak mempan apa yang harus kita lakukan ya kita pakai skin apa lagi nih yang paling epic ya oh aduh oh my god seharusnya kita mundur dulu ya kita mundur dulu abis itu kita ganti skin ya kenapa kita malah berdiam disitu kita akan menggunakan skin kayaknya Bobo-Bobo ini ya tapi nanti-nanti kita serang dulu dari bawah ya kita serang dulu dia sekali dari sini oke dia dia lagi dia lagi dia lagi dia lagi nggak tahu dia ngapain lagi istirahat ya kita serang aja kita akan basmi dia dari atas sini let's go kita akan hajar apakah mempan apakah mempan tidak mempan dong tidak mempan guys ya eh terpaksa kita pakai Bobo-Boy kegelapan saja ya kita nggak tahu ini kalau nggak sampai nggak mempan juga aku akan pakai ini sih pakai supra sih kita panggil naga dulu ya kita panggil naga kita dulu ada dua naga disini dan kita akan membasmi dia pakai kekuatan kegelapan apakah mempan oke kita serang aja ya tidak berdampak ya kenapa ya kenapa kuat banget ya kayaknya ini kulitnya terlalu keras ini si Godzilla ini kulit-kulitnya terlalu keras sih menurutku sih makanya tidak mempan oke dia mulai ngamuk lagi guys dia mulai ngamuk lagi oh dia menendang dia menendang naga kita sampai mati ya tidak apa-apa itu naga kegelapan itu bisa hidup lagi nanti ya ya karena tidak mempan kayaknya kita harus pakai skin andalan kita dulu sih ya apalagi kalau bukan skin supra kita ya tidak ada cara lain untuk bisa mengalahkan Godzilla ini kalau tidak pakai skin supra kita yang super OP ini kita akan membantai dia menggunakan aku udah tahu ini kekuatan laser apa ya yang pasti ini bisa membantai dia dengan sangat mudah sih seharusnya sih mati sih Godzilla nya sih sekeras apapun kulitnya dia harusnya kalah dengan skin kita yang terakhir ini dan tidak mempan tidak mempan bayangkan oh lenyap kita guys kita lenyap meninggal gagal kita ini dia ini dia ini dia guys ini dia kita menggunakan pesawat tidak tahu kenapa tiba-tiba pakai pesawat tempur oke bisa menghindar bisa menghindar kita ya apa ini ya pesawat apa ini tidak tahu ini pesawat yang ada di Ultraman Ultraman lah oke kita serang dulu kayaknya oh gimana sih cara nyerangnya sih aku nggak paham ya pakai pesawat-pesawatan ini kenapa kita tidak langsung pakai Ultraman nya aja ya oh my god kotak kita sudah hangus ya api-apinya pun sudah padam gara-gara si monster satu ini lihat ya lihat dia dia mengeluarkan asap atom bukan asap atom ya napas atom maksudku oke 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 lambat kali dia lambat kali ya kapan selesainya dia itu menyemburkan atom oh kita serang kita serang oh gitu serangnya nggak kelihatan serangannya guys sudah mempan oh itu tidak kelihatan tidak kelihatan dan tidak mempan juga sih kenapa kita menggunakan oh dia menghancurkan kota guys dia menghancurkan kota bayangkan oke 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 dia tidak melihat kita kah disini apakah kamu tidak melihat eh hei Godzilla aku disini loh diserang-serang tidak mempan juga guys oke kita serang lagi kita serang lagi set menghindar 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 dan menghindar itu aja yang bisa kita lakukan ya aku nggak ngerti gimana cara berubah jadi Ultraman nya tapi kayaknya kita harus menyerang dia pakai ini dulu deh ya gimana sih nggak ngerti aku ini pesawat kenapa ada stumble guys pakai pesawat sih oke diserang 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 tidak mempan loh udah lah pakai Ultraman aja langsung kita ini belok lagi belok lagi atau kita sengajain kena aja kali ya biar oh baru aku bilang disengajain kena sudah kena deluan ya itu bukan sengaja sih oke terjatuh dan terbakar guys pesawat kita terbakar ayo keluar keluar dimana stumble guys kita mana 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 oke ini dia stumble guys kita yang sudah keluar dari kobaran api jago juga ini stumble guys ya bisa selamat dari kecelakaan pesawat dan ini dia stumble guys jagoan kita yang sudah menggunakan skin Ultraman nya apakah kita bisa berubah ini akan menjadi eksperimen kita yang paling keren tentu saja karena kita akan menggunakan skin Ultraman disini pertama dalam sejarah stumble guys ini bisa berubah menjadi Ultraman ya oke kita maju kita maju dulu guys sebelum kita berubah kita maju 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 dulu ke tempat yang terbuka supaya sekitar kita itu tidak hancur saat kita berubah menjadi Ultraman raksasa sang penyelamat bumi oke itu dia guys wajah wajahnya itu kayak kayak kadal ya Godzilla ini kayak kayak apa kayak komodo ya oke ini dia perubahannya kayak gini guys ya ini dia emote kita set jeng 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 berubah menjadi Ultraman guys Ultraman ya oke ini dia Ultraman kita let's go let's go kita pakai Ultraman gak tahu Ultraman apa kita serang aja kita tendang dulu sekali nah kesakitan ya kesakitan ya mempan guys ternyata Ultraman ini sangat kuat kita bisa memberikan dampak yang kuat ya oh dia menyerang oh bisa nangkis ya bisa ditangkis guys kita tetapi terlempar oke aman masih aman selamat kita selamat kita kita akan menyerang dia menggunakan serangan yang paling untuk kita nanti ya tapi kita serang dulu ini kita jatuhkan dulu dis 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 Tinjuan apa itu letoy Betul itu tinjuan Oh dia mau menyerang Mendar Aduh gak bisa menghindar Meninggal kita meninggal Oh belum dong Belum masa Enggak mungkin selama itu dong Ultraman dong Kita sudah di kalahkan kemarin Pake Boboiboy Enggak mungkin pake Ultraman Kita kalah Kita tendang lagi perutnya Kena 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 dia Oleng dia Oleng dia Serang lagi Serang lagi Aduh aduh Kita liat dia mau ngapain Oh dia nendang guys Oh my god Kuat juga tendangannya Oke bangun Ultraman Kamu tidak boleh lemah Kamu nih penyelamat bumi Harus kuat Harus Harus kuat ya Oke Oh Kaget 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 Santai Santai Kaget ini guys Ini kita kaget Apa nih Mati kah kita Oh belum mati Belum mati Ayo bangun lagi Ultraman Bangun lagi Kaget tadi aku ya Kena Kena itu Kena atom itu Secara mendadak Kita serang Kita serang Kita maju Kita maju Kita langsung Tincu Nice 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 Lagi 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 Oh Saatnya guys Ini dia saatnya Kita akan mengeluarkan Jurus andalan Ultraman Yang ada dari zaman dulu Sudah Ini dia serangan Laser Ultraman Apakah langsung kalah dia Langsung kalah sih Seharusnya sih Langsung kalah dia Oke 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 Mati Oh mati guys Mati Iya dong Mati dong Ntar kita tunggu dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh KO Kita keluar menjadi pemenangnya Oke Map Map Rahasia Stumble guys Kita akan lihat Dimana kita akan bertarung Apakah di map kota tadi Tampaknya seru ya Kalau kita bertarung di kota tadi Mengguna Loh Pipot Bus guys Kenapa Malah Pipot Bus Aneh banget Kukira bakal Oh my god Padahal aku sudah bawa Skin Bobo Boy Yang bisa berubah Menjadi Ultraman Guys Tapi ini kenapa Mapnya malah Di Pipot Bus Apakah kita akan Bertemu monster mata Satu lagi Disini ya Oke kita cek dulu ya Siapa tau ada Godzillanya Disini Kalau tidak ada Kita akan ulang Dan kita akan mencari Godzillanya Di map kota Terbengkalai tadi Tapi kita cek-cek dulu Disini kali ya Siapa tau aja ya kan Siapa tau aja kan Ya sebelumnya sih Aku tidak pernah Bertemu Godzilla Di map ini ya Map Pipot Bus Biasanya aku bertemu Dengan monster mata satu Monster dajal Atau genki Dan biasanya juga Aku bertemu dengan Ultraman-ultraman Yang baik Dan ada yang jahat juga Tapi kali ini Kita coba aja Siapa tau Godzilla beneran Yang ada di Map Pipot Bus Ini ya Kita cek-cek aja Dulu guys Oke Belum ada Tanda-tanda Pergerakan apa-apa guys Sekeliling masih aman Dan Ada Ada finishnya juga ya Maksudku biasanya Kan ada rintangannya Oh Godzilla Beneran dong Wah It's real ya Dugaanku ternyata Benar Kita kabur dulu guys Kita akan berubah Di sini ya Nanti ya Sabar guys Kita hindari dulu Serangan Godzilla Yang mengerikan ini guys Kita akan bertarung Melawan Godzilla Ini akan menjadi Pertarungan yang sangat Tepik antara Godzilla Melawan Ultraman Boboiboy Kita nanti di sini ya Sabar guys Kita berubah Kita berubah Ini dia Perubahannya guys Ultraman Boboiboy Kita langsung berhadapan dengan Godzilla Kita langsung berhadapan dengan Godzilla Yang bisa terbang di atas langit ini ya Kita akan serang Dia mulai Menyerang duluan dia guys Nantangin Kita langsung Tendangan Taekwondo itu guys Nah Tinjuan karate Oh my god Oh my god Ternyata dia punya power yang lumayan kuat Kita bangkit dulu Keren banget ya Keren banget ya skin kita ya Kita serang dulu guys Oh Dia yang menyerang ya Hampir saja Kita tidak sempat menghindar Untungnya ini punya Apa namanya Perisai gitu Kita tendang Oh dia menghindar guys Dia menghindar Oke dia macam-macam dengan kita ya Oh my god Menghindar guys Hampir saja kita kena serangannya Berbaik kita berubah menjadi Ultraman Boboiboy Api dulu ya Kita serang menggunakan skin Ultraman api kita Kita lihat bagaimana kekuatan Sudah kasih lihat sih Di video sebelumnya ya Tapi kita serang dulu Dan kita akan Set 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 Itu dia tinjuan set Upper cut dan Bisa apa lagi Oh Oh my god Oh my god Oh my god Dia mengeluarkan Napas atopnya lagi guys Untungnya kita kuat ya Kalau ini stumble guys Biasa udah meninggal gitu Bakal langsung mati Tidak mati guys Kita pakai yang air aja Kalau begitu ya Ini dia guys Ultraman Boboiboy air kita Yang super-super kece ya Keren banget Aku paling suka warna biru-biru Kayak gini sih Lebih keren menurutku ya Oke Dia maju guys Dia maju Kita serang Nah rasakan Itu dia guys Serangan Itu dia guys Rasakan Keren banget ya Serangan Oke kita berubah lagi Kita berubah lagi Kita berubah lagi Ini dia guys Ultraman Boboiboy Halilintar Yang sangat overpower Tentunya dia menggunakan Dua senjata Itu adalah pedang Halilintar Ini dia guys Ini dia jurusnya guys Yang terbaru Terkeren Oke Oh my god Oh my god Dia bakal ngeluarin Oh 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 Aku baru lihat yang ini ya Ini jurus terbaru Dari Ultraman Boboiboy Halilint Langsung kalah guys Langsung kalah Godzillanya terkapar Bagaikan cicak Yang Oke kita langsung saja Ke map rahasia Stumble guys Let's go Kita akan bermain Di map rahasia Pipot push Lagi Ya kenapa Pipot push mulu ya Bosan juga aku Pipot push ini ya Oke Oh Kenapa aku sendirian guys Kenapa lagi-lagi Aku sendirian Luh 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 Tampaknya disini akan ada monster Raksasa lagi yang muncul ya Seperti biasanya Kita akan lihat dulu Kalau monsternya sama lagi ya Monsternya Godzilla Atau Gun Lagi aku akan skip ya Karena bosan juga ya Oke Tidak ada apa-apa guys Tidak ada siapa-siapa Hanya aku sendiri saja disini By the way disini aku pakai skin Boboiboy biasa Tapi ini bisa berubah menjadi Ultraman Boboiboy ya Jadi ada kacamata Ultraman disini Oke kita akan Kita akan melihat-lihat Lihat-lihat Apakah ada sesuatu yang menarik disini Apakah ada monster Tidak ada sama sekali Entahlah apa ini ya Kita coba dulu cari tahu Kita akan sampai garis finish Tidak mungkin guys Di map rahasia Tidak mungkin Kalau ini tidak ada apa-apanya ya Jadi udah pasti ada sesuatu disini Oke kita akan lihat Kita akan lihat Oke udah dekat final Udah dekat final Tidak ada monster kah? Tidak ada monster kah? Beneran Beneran dong Ada monster 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 apa? Oh Ultraman Belial guys Itu adalah monster Ultraman Belial Oh my god Kita berubah dulu Kita berubah dulu guys Kita akan melawan Monster Ultraman Belial Dengan Menggunakan skin Ultraman Boboiboy kita By the way ini aku punya skin Terbaru ya Skin Boboiboy Solar Ultraman Boboiboy Solar Maksudku Oh my god Seperti naga guys Seperti naga Ini monster Ultraman Belialnya Apakah ini memang ada ya? Aku gak tau ya Apakah ini modifikasi Atau memang ada Seperti ini Bentukannya Tapi kita akan melawan dia Ayo kita bertarung Ultraman Belial Monster Monster Jelek Kita akan berubah Menggunakan ini dulu Oke ini dia guys Ini dia Ini adalah Ultraman Boboiboy Air Kita akan menyerang Dia menggunakan Kekuatan air kita Ini dia Rasakan Oke Tidak mempan juga guys Tidak mempan Ternyata kita akan Coba berubah Menggunakan Ultraman Boboiboy Api aja ya Kita akan menggunakan Kekuatan api Untuk membakar Ultraman Belial itu Monster Ultraman Belial Ayo maju Kau Maju Kau Kita akan Membantai dia guys Kita akan Membantai 3 2 1 Rasakan Oh dia terluka Lumayan parah Tapi tidak Hangus Terbakar Ternyata Lebih kuat Dari aku duga Jadi kita berubah Saja ke Ultraman Boboiboy Halilintar Kita akan Coba Kekuatan Dari Boboiboy Halilintar Ini Kita langsung 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 Tertebat Kita akan Mencoba Menyerangnya Tampaknya Kita patahin Sayapnya Tapi dia Tidak bisa Terbang Juga Kayaknya Sayap itu Cuman Pajangan Oke Kita langsung Berubah Saja Ke Ultraman Boboiboy Solar Terbaru Yang Super Keren Super Kece Tentu Saja Kita Akan Menggunakan Ini Ayo Maju Kau Maju Kau Rasakan Ayo Ayo Kita Tangkis Oke Berbahaya Berbahaya Monster Ultraman Belial Karena Dia mempunyai Kekuatan Yang Sangat Kuat Itu Serangan Yang Aku Maksud Sangat Berbahaya Untungnya Aku Bisa Menangkis Menggunakan Skin Ultraman Boboiboy Solar Sabar Nanti Kekuatan Ultinya Kita Akan Keluarin Saat Terakhir Saja Oke Oke Kita Akan Langsung Saja Guys Kita Akan Menggunakan Kekuatan Dari Ultraman Boboiboy Solar Ini Untuk Membahas Ultraman Belial Ultraman Monster Ultraman Belial Masuk Kita Serang Rasakan Oke Oh Dia Menyerang Kita Kita Akan Membalas Sekali Ini Kita Akan Membalas Ini Kekuatan Dari Ultraman Boboiboy Solar Yang Super Over Power Nah Ini Kekuatan Panah Langsung Kalah Tercancap Oleh Panah Mematikan Dari Ultraman Boboiboy Solar Dan Kita Berhasil Mengalahkan Monster Ultraman Belial Pipot 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 Mungkin Banyak Yang Bertanya Kenapa Di Pipot Pus Karena Pipot Pus Ini Merupakan Salah Satu Map Rahasia Yang Ada Di Game Stumble Disini Kita Hanya Sendirian Aja Tidak Tau Kemana Yang Lain Oke Biasanya Kalau Kita Sendiri Ada Monster Kita Cek Dulu Apakah Benar Ada Monster Di Map Pipot Pus Ini Oke Kita Menggunakan Boboiboy Biasa Dulu Nanti Kalau Ada Monsternya Atau Ada Sesuatu Hal Hal Anehnya Baru Kita Akan Menggunakan Skin Boboiboy Yang Ada Kekuatan Elementalnya Mungkin Seperti Boboiboy Api Air Halilintar Solar Dan Ada Boboiboy Pusyian Oke Tidak Ada Tidak Ada Apa Apa Disini Oh Oh My God Ada Monster Dajjal Bermata Satu Guys Ini Adalah Genki Oke Ini Adalah Monster Dari Ultraman Oh Dia Mencoba Berkomunikasi Dengan Kita Dia Menggunakan Bahasa Alien Yang Tentu Saja Tidak Kita Mengerti Boboiboy Tidak Mengerti Karena Boboiboy Bahasa Malaysia Oke Kita Kabur Ya Karena Aku Tidak Menggunakan Tidak Membawa Skin Elemental Jadi Ya Udah Kita Kabur Dulu Gak Si Kita Kabur Aja Dia Ngikutin Kita Kecoh Nanti Kalau Sudah Sampai Ujung Baru Kita Kepinis Oke Dia Mencoba Berkomunikasi Lagi Dengan Kita Dengan Bahasa Alien Yang Aneh Itu Tapi Kita Tidak Mengerti Apa Yang Dia Maksud Oke Aku Tidak Paham Tapi Dia Tidak Menyerang Sejauh Ini Apakah Dia Baik Oke Kita Akan Ke Ujung Baru Kita Kembali Eh Apa Itu Baru Kubilang Tidak Menyerang Ternyata Dia Bisa Mengeluarkan Laser Menggunakan Matanya Dan Seperti Yang Kalian Hancur Arenanya Arenanya Hancur Menggunakan Laser Yang Ada Di Matanya Itu Oh My God Ini Berbahaya Kita Langsung Ke Garis Finish Aja Oke Itu Dia Sedikit Lagi Sedikit Lagi Ayo Bisa Kamu Bobo Boy Bisa Ayo Bobo Boy Oke Semoga Kita Berhasil Kita Lompat Oh 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 My God Arenanya Menghilang Guys Dia Tertawa Karena Sudah Menghilangkan Garis Finish Kita Tidak Bisa Menang Oke Karena Tidak Mungkin Bisa Menang Karena Garis Finish Sudah Dihancurin Pasrah Aja Kita Kita Dapat Pemati Dulu Abis Itu Kita Pakai Skin Bobo Elemental Untuk Membantai Monster Kurang Ajar Sabar Kita Berserah Diri Dikasih Laser Supaya Kita Meninggal Eh Ultraman Saga Ultraman Saga Ini Guys Oh My God Apakah Dia Datang Menyelamatkan Kita Oh Dia Menendang Oh Ya Cukup Masuk Akal Ya Karena Ini Monster Dari Film Ultraman Oh Oh Keren Banget Ultraman Apakah Kita Akan Mendapatkan Skin Ultraman Setelah Ini Kita Lihat Dia Masih Bertarung Kita Saksikan Oh My God Di Upper Cut Guys Langsung KO Dia Oh Masih Bangkit Guys Masih Bangkit Monsternya Wah Kuat Banget Ini Berarti Monsternya Oke Dia Bangkit Kembali Nice Kita Lihat Bagaimana Oh Dia Mengeluarkan Laser Kayaknya Wow 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 Keren Keren Banget Guys Ini Keren Banget Ya Ultramannya Langsung Mengalahkannya Dengan Sangat Mudah Guys Oh My God Ini dia Ultraman Yang Telah Menyelamatkan Kita Terima Kasih Sudah Menyelamatkan Kita Ultraman Yang Baik Hati Apakah Kita Akan Mendapat Oh Lolos 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 Kukira Kita Akan Mendapatkan Skin Ultraman Oh What Banyak 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 Ada 5 Ultraman Ternyata Guys Wah Tampaknya Kita Akan Mendapatkan Skin Ultraman Sepertinya Kita Akan Mendapatkan Skin Ultraman Disini Kita Akan Lihat Ultraman Apa Yang Kita Dapat Apakah Boboiboy Yang Akan Berubah Menjadi Ultraman Kita Lihat Saja Atau Kita Mendapatkan Salah Satu Skin Ultraman Yang Disini Atau Kita Bisa Ultraman Boboiboy Lebih Keren Kita Lihat Dulu Oke Kita Langsung Coba Tadi Aku Bingung Dapatnya Ultraman Apa Tapi Kita Dapat Perubahan Makanya Aku Pengen Coba Pakai Skin Boboiboy Biasa Baru Kita Berubah Ini Dia Mepi Potpuss Lagi Ini Banyak Sekali Pesertanya Dan Ini Kalian Bisa Lihat Ada Emote Kacamata Ini Bisa Berubah Menjadi Ultraman Makanya Aku Penasaran Ultraman Boboiboy Ini Berubahnya Dia Kayak Gimana Apakah Salah Satu Ultraman Yang Tadi Atau Versi Boboiboy Ultraman Jadi Aku Penasaran Makanya Kita Akan Coba Nanti Di Bagian Tengah Situ Oke Disini Banyak Banyak Pesertanya Berhati Oh My God Itu Dia Boboiboy Solar Ada Alphabet Lord Yang ingin Memakan Kita Tapi Tidak Berhasil Disitu Ada Kuyang Ada Juga Boboiboy Air Dia Menyerang Guys Oh My God Disini Pesertanya Kuat Kuat Tapi Lebih Kuat Skin Ultraman Yang Aku Dapatkan Ini Makanya Aku Pengen Coba Ini Apakah Benar Kita Bisa Berubah Ultraman Ultraman Boboiboy Atau Ultraman Seperti Biasa Oke Kita Coba Disini Ini Dia Perubahan Ultraman Boboiboy Kita Apakah Benar Bisa Berubah Ultraman Boboiboy Kukira Menjadi Ultraman Biasa Ternyata Ini Adalah Ada Tiga Elemen Oh My God Kalian Lihat Ada Tiga Elemen Berarti Kita Bisa Berubah Ultramannya Bisa Berubah Seperti Boboiboy Yang Punya Elemental Api Air Dan Halilintar Oh My God Pertama Kita Hancurin Seperti Yang Dilakukan Oleh Tadi Si Monster Mata Satu Itu Nah Nggak Bisa Finis Mereka Guys Tidak Bisa Finis Mereka Semua Guys Oke Dia Kita Diserang Kita Diserang Sambung Boboiboy Solar Tapi Tidak Mempan Oke Guys Ini Dia Kita Serang Dulu Nggak Sih Kita Bantai Dulu Nggak Sih Pake Skin Ultraman Boboiboy Versi Biasa Dulu Kita Bantai Dulu Nggak Sih Ternyata Ini Adalah Ultraman Versi Boboiboy Lebih Keren Pada Ultraman Biasa Dan Serangannya Pun Keren Banget Ada Laser Laser Kayak Gini Juga Kita Lihat Apakah Mati Mati Semua Dalam Satu Kali Serang Kita Membantai Semua Peserta Yang Ada Disini Mantap Jiwa Kita Akan Menggunakan Skin Skin Lainnya Untuk Melawan Monster Nanti Oke Kita Lolos Ke Bab Eh Loh Kunda Finis Oh Ada Monster Ada Monster Ini Akan Menjadi Momen Yang Sangat Cocok Untuk Kita Menggunakan 3 Skin Boboiboy Elemental Kita Ini Versi Ultraman Guys Ini Keren Banget Kita Serang Dulu Kita Serang Dulu Kasih Mundur Dulu Baru Kita Berubah Kita Berubah Pake Yang Air Dulu Nah Ini Dia Ultraman Boboiboy Air Keren Gak Tuh Keren Gak Tuh Keren Banget Keren Banget Sumpah Ini Keren Banget Oke Kita Serang Menggunakan Wow Ini Adalah Ultraman Boboiboy Terkerja Kita Pake Yang Api Keren Juga Tidak Kalah Keren Oke Ini Ultraman Boboiboy Api Kita Lihat Bagaimana Kekuatan Apinya Apakah Sekeren Yang Boboiboy Air Tadi Dan Rasakan Tinju Api Tinju Api Tapi Kita Akan Coba Pakai Halilintar Ini Yang Paling Keren Oke Kita Coba Bagaimana Kekuatan Pedang Halilintarnya Gak Ada Lawan Langsung Terlempar Jauh Banget Jauh Banget Wow Apakah Dia Masih Bisa Bangkit Masih Bisa Bangkit Kita Akan Menggunakan Serangan Ini Lagi Kita Akan Bantai Dia Menggunakan Boboiboy Ultraman Halilintar Apakah Langsung Meninggal Dia Apakah Langsung Meninggal Oh Mati Dia Mati Dia Oke Dia Mati Tidak Bergerak Lagi Dan Kita Berhasil Mengalahkan Monster Metal 1 Dajjal Genki Menggunakan Ultraman Boboiboy Tiga Kuasa Ada Api Air Dan Halilintar Dan Ini Adalah Skin Terpaporitku Saat Ini Kita Akan Langsung Menggunakan